Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys balik lagi bersama saya di channel CCTV drone ID ya Oke hari ini kita akan membuat tutorial cara take off dan landing pakai tangan ya guys Oke di video saya yang sebelumnya saya juga pernah bahas step apa bahas step off sama landing pakai tangan tapi mungkin kurang jelas ya karena pas memang saya masih masih belajar jadi jadi kali ini kita akan bahas lagi tentang level dan landing komentar oke kita akan lanjut ke pembahasannya langsung ya sebelum itu kita hidupkan dulu drone-nya sama ya selamat menikmati oke 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 belum diterbangin ya kita seperti biasa kita itu harus kalibrasi dulu ini ya kalibrasi ya kita puter-puter saya kalibrasi gyroscope selamat menikmati ya kita sambil menunggu sinyal ya eh mana sekali guys sempat mendung tapi ini cuacanya sangat bagus oke sambil menunggu sinyal ini ya ya jadi take off dan landing pakai tangan itu sebenarnya sangat mudah ya tapi kalau bagi teman-teman yang mungkin baru beli ya mungkin ini agak susah tapi kalau bagi yang yang sudah biasa terbangin ini ini sangat mudah ya guys dia ini masih nunggu sinyal sinyalnya agak lama oke untuk take off nya ya nanti kalau dia pas kondisi mau terbang pegangnya itu disini ya dibawah ini nah ini posisinya tangannya itu dibawah ya jangan diatas seperti ini atau seperti ini itu jangan karena nanti tangan anda itu bisa terkena baling-baling ini ya apalagi pegangnya itu seperti ini jangan jadi dia kondisikan itu harus dibawah seperti ini supaya aman dari baling-baling nah disaat dia muter ya nggak kena tangan kita ya seperti ini bisa dia udah terbang itu jangan langsung dilepas jadi pas dia nanti terbang nih keatas baru kita lepasin pelan-pelan ya jangan langsung diterbangkan dan kenapa take off dan landing apa take off pakai tangan itu sangat bagus ya terutama kalau di tempat teman-teman itu areanya itu seperti banyak air atau berdebu atau di pasir-pasir ya seperti di pinggir pantai itu teman-teman harus take off pakai tangan karena tidak mungkin take off dibawah karena kalau take off dibawah ya kalau di pinggir pantai itu kan banyak-banyak pasir nah dia bisa masuk ke ini guys nah dia bisa masuk ke prop roller ya pada dinamo drone nya ya dan itu bisa mengakibatkan kerusakan atau masuk ke mesin kalau di ini apa yang bawahnya di air itu ya nggak mungkin kan masa take off apa bawahnya air gitu ya tidak pakai tangan bisa merusak ya jadi take off nya itu bagusnya pakai tangan oh ya oke guys jadi ini itu udah ready to fly oke oke jadi seperti yang tadi kita bilang ya take off itu ada apa take off dan landing itu ada dua cara ya nah ini kita pakai yang manual nah ini kita ikan ya eh susah juga ya jadi ini itu tombolnya dinaikkan nah seperti itu guys ya jadi nah kita rekam ini ya itu juga terbang ya nah kita akan jauhkan ke sana ya kalau kita kita tarik ya kita akan pakai yang manual ya manual dulu ya seperti yang tadi ya jadi jadi kita akan landing yang pakai manual ya jadi kita kembalikan seperti ini ya nah ini kebawahkan dulu nah ini yang manual nah jadi akan kembali ke sini ya nah ini buat teman-teman yang turunin ini pakai manual harus teman-teman perhatikan di lokasi teman-teman itu ada gedung-gedung tinggi atau pohon-pohon atau apa itu harus diperhatikan supaya drone ini itu tidak nyantel guys nah nah dia dia kita deketin lagi ya nah dia udah udah di atas kita nah kalau sudah di atas kita itu tinggal kita turunin ya nah kita tekan aja ini tuasnya kebawah terudah nah ini ditekan aja kebawah terus tuasnya nanti dia akan otomatis mati ya nah untuk yang selanjutnya kita akan pakai take-off dan landing yang otomatis jadi take-off nya pakai tombol otomatis landingnya juga otomatis ya pakai RTH nanti berhasil selamat menikmati kita lanjut ya ini yang rekamnya silo banget guys jadi gak kelihatan layarnya ini adalah tag of channel landing menggunakan otomatis jadi tombol slate nya saya ya cek kali ke enggak cek 1,5 meter jadi kita tegaknya pakai yang biasa aja ya ya seperti ini ya kondisinya ya tapi untuk landingnya kita pakai RTH ya seperti ini guys kita maju kan kita naikkan tidak usah terlalu jauh ini ya berapa meter ini sekitar 60 meter ada anginnya agak gede ya jadi agak kebawa angin dikit kita akan landing pakai tombol RTH seperti ini ya itu yang dilakukan oleh drone GPS ya guys jadi kalau dia kembali pakai tombol RTH dia akan otomatis naik ke atas sampai ketinggian tertentu ya kalau enggak salah sekitar 120 meteran karena emang saya setel seperti itu ya lumayan tinggi sih oke dia masih terus naik udah naik ya guys dia masih terus naik nah dia baru kesini ya oke teman-teman dia sudah turun ya oke teman-teman dia sudah turun ya dia memang turunnya pelan dia turunnya pelan guys ya kita tunggu aja ya sehingga ini bisa diberangkan ke hujan itu bisa diberangkan maju-maju kiri kanan tapi dia tidak bisa di baikan atau ke tempatnya bisa guys sampai jumpa ! ini pas benda ya yang Oke teman-teman, kita sudah selesai Oke teman-teman, terima kasih ya Yang sudah menyaksikan video ini Semoga sehat selalu Banyak kecil Oke Terima kasih Terima kasih